Penyidikan yang kita lakukan terhadap peristiwa tersebut masih berlangsung Kasus pengukunan yang akhirnya menjebloskan Putra Seregar dan Riko Val menjadi tanda tanya besar bagi kita sekalian Bagaimana tidak yang namanya Riko dan Putra Seregar langsung dijebloskan ke penjara Siapakah sosok Nur Alamsa tersebut sehingga serta-merta membuat dua orang ini Putra Seregar yang dikenalikin akhirnya masuk penjara Ya buntut dari pengerakan yang dipicu oleh Cika rupanya akhirnya menenggelamkan seorang Putra Seregar yang sebelumnya terkenalikin Semua rasa penasaran di para benak netizen memuncak dan akhirnya sosok Nur Alamsa kini mencuat ke publikan Dan disebut-sebut menjadi korban pengerakan Putra Seregar dan Riko Valentino Benar kabar bahwa Nur Alamsa merupakan anak dari Haji Syafruddin mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Indonesia pada Kambingat Kerja sejak 15 Agustus hingga 20 Oktober Haji Syafruddin juga dikenal sebagai Komisaris Jenderal Polisi yang lahir pada tahun 12 April 1961 Saat ini Haji Syafruddin merupakan Ketua Panitia Pembangunan Museum Nabi Muhammad SAW Dan kepada Museum Nabi Muhammad SAW tersebut Nur Alamsa merupakan Putra Bungsunya Ya Nur Alamsa yang merupakan Putra Bungsu Haji Syafruddin yang sangat dibanggakan olehnya Nama Nur Alamsa mendadak sering disebut-sebut karena diduga menjadi korban pengerakan Putra Seregar dan Riko Valentino Setelah membela selegram Candrika Cika Sebelumnya pihak kepolisian telah melilis Melilis inisial korban yang menjadi korban pengerakan Putra Seregar dan Riko Valentino pada 2 Maret 2022 lalu Tersangka RV dan PS terhadap korban MNA Peristiwa ini adalah tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan di depan umum atau pasal 170 KUHP Berdasarkan kronologi kejadian Nur Alamsa mengaku tiba-tiba di keroyok secara membabi buta oleh kedua pria di cafe CDI Jika kebayoran baru Jakarta Selatan dini hari Pihak Nur Alamsa telah memberikan tenggang waktu terhadap Putra Seregar dan Riko Valentino untuk melakukan itikat baik Namun itikat baik dari Putra Seregar dan Riko Valentino tidak kunjung dilakukan Sehingga Nur Alamsa melayangkan laporan piopolis Metro Jakarta Selatan pada 11 Maret 2022 lalu Dalam laporan tersebut Nur Alamsa menyertakan sejumlah bukti hasil visum rekaman CCTV Dan saksi-saksi yang ada dalam lokasi ijadian tersebut Nur Alamsa digabarkan mengalami luka sirus di bagian rahang kanan Yang diduga akibat punggulan benda tumpul Sampai saat ini pihak keluarga Nur Alamsa belum memberikan klarifikasi Lebih lanjut perihal kejadian tersebut Namun bagaimanapun kita sudah melihat tanpa klarifikasi Nyatanya Nur Alamsa telah bergerak Bagaikan ya hantu dia tiba-tiba membawa Putra Seregar dan Riko Valentino kembali judul di besi Begitu kuatnya dan tentunya karena keluarganya juga berasal dari traku polisian Dan merupakan salah satu jenderal Hal itulah yang mengapa Yang namanya Putra Seregar begitu cepat dijebloskan ke penjara Dan kemungkinan besar Putra Seregar dan Riko akan diperpanjang Masa tahanannya dari 20 hari menjadi 40 hari Hal itu tentunya karena orang dibalik Nur Alam itu adalah ayahnya sendiri yang punya pengaruh besar Baik di kepolisian dan dia juga merupakan mantan menteri Tentu hal tersebutlah yang menjadikan menteri tersebut Cukuplah membuat pengalaman tersendiri bagi Yang namanya Putra Seregar dan Riko Valentino Tetapi paling tidak kita sudah mengetahui Walau hal itu belum ada klarifikasi Baik dari keluarga Nur Alhamsah maupun Putra Seregar dan Riko Val Tapi dari dijebloskannya Putra Seregar Dengan begitu cepatnya kita tahu bahwa orang yang ada Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa Muhammad Nur Alam Nur Alamsah merupakan sosok yang sangat berpengaruh Tentunya pihak keluarga tidak bisa menerima kejadian yang menimpa Putra Kesayangan mereka yang dikeroyok ketika itu Bagiannya hal itulah yang mengipetkan buntut panjang bagi kasus Putra Seregar dan Riko Val Bagaimana kelanjutan dan kisah serta kasus ini akan berjalan Jangan lupa bagi kalian yang ingin perkembangan terbaru tentang Mantan Putra Pejabat bukan mantan Putra mantan pejabat dan juga merupakan jenderal dari salah Dari kepolisian benar atau tidak kita tunggu klarifikasi dan cukup besar pengaruhnya Hingga membuat Putra Seregar harus mendekat di penjara Dan saat ini memang untuk tersangka RP dan HPS untuk masa penahanannya Sudah berjalan mendekati 20 hari Tentunya kita sebagaimana prosedur kita meminta perpanjangan penahanan ke jaksa penungguh umum Dan proses untuk pemeriksaan saksi-saksi lain juga sedang berlangsung Dan peninit sudah menjadwal Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan Agar tambah seru keuan mereka berdua Yang soh selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate tentang Selebriti tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita semua happy senang Dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya Oke itu saja kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax